oke selamat siang teman-teman semua jadi disini kita akan apa membahas mengenai Tokopedia dan sebelumnya apa kabar? pastinya semuanya dalam keadaan sehat dan juga apa tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas disini kami dari PT Fatika Jagat Rezeki ingin membagikan beberapa video yang berkaitan dengan bagaimana berjualan secara online nah disini untuk meningkatkan penjualan dan juga mungkin teman-teman ada yang ingin berjualan di Tokopedia atau mungkin berjualan secara online nanti bisa ikuti tutorial ini sampai habis nah kita nanti akan membagi video ini secara part-partnya nanti bisa diikuti biar teman-teman bisa memahaminya secara utuh tapi dengan perlahan, misalnya dengan proses seperti itu nah disini kita sedang membahas Tokopedia mulai dari awal membuka toko sampai nanti pengoptimalannya seperti apa nah gitu nah disini untuk yang pertama kita akan membedah bagaimana sih caranya berjualan di Tokopedia nah ini untuk yang pertama kita langsung aja digeser untuk slide yang seperti ini ada beberapa tahap untuk yang pertama itu persiapan pembukaan toko jadi itu juga nanti ada beberapa tahap kemudian yang kedua adalah pembuatan toko kemudian ada juga upload produk sama dekorasi toko nah ini untuk yang pertama bagian pertama jadi kayak apa namanya kayak step pertama dari beberapa tahap itu ada empat jadi untuk yang pertama itu tadi persiapan pembuka toko kemudian pembuatan toko kemudian upload produk sama dekorasi toko nah kita ke yang awal terlebih dahulu jadi disini awal ketika kita mempersiapkan membuat toko pastikan ya apa kayak nomor HP itu udah aktif pastinya sudah terregistrasi ke kominfo atau yang lain kemudian juga emailnya harus aktif teman-teman jadi yang belum punya email silahkan bikin dulu cara bikinnya juga mudah bisa lewat HP ataupun PC gitu kemudian siapkan bahan buka toko kayak foto produk kemudian deskripsi video dan yang lain-lain nah nanti akan kita bahas secara apa namanya singkat bagaimana nanti kita akan bikin emailnya bikin nomor HP apa namanya bikin foto produknya seperti apa nah seperti itu kemudian pembuatan toko ini tahap selanjutnya ketiga upload produk dan juga dekorasi toko nah untuk itu kita akan mulai aja langsung ke persiapan pembukaan foto pembuatan akun dulu ya nah ini kita akan buka email ini untuk nomornya sudah kami siapkan mengenai apa namanya biar nanti biar cepat langsung aja kita ke gmail ini untuk toko pd sendiri itu gak bisa pakai email yang lain harus dia minta gmail kalau yang lain mungkin beda ini kita apa namanya langsung aja ini buat akun penggunaan pribadi kemudian namanya sini bebas terserah ya disini bebas kemudian Alex gitu bebas Alex kemudian ini pilih tanggal lahirnya disini 13 April tahun nah ini itu tahunnya pastikan kalau teman-teman ingin menjual produk-produk yang dewasa dan juga herbal pastikan sudah dia itu sudah berusia 18 ke atas artinya usianya bisa 18 ataupun 19 nah itu nanti disesuaikan dengan tahun lahirnya misalkan tahun disini kita bikin tahun 2000 berarti sekarang usianya berarti 23 atau gak gitu 2001 yang usianya sekarang berarti 22 gendernya disini ini bebas kalau ini tutorial kita pilih priha aja gitu nah kemudian ini pilih alamat emailnya bisa ikut rekomendasi yang seperti ini ataupun bisa juga bikin sendiri nah kalau pengen lebih kuat bisa teman-teman bikin sendiri gitu kayak disini bebas kemudian Alex nah kayak gini gak usah gak usah email emailnya karena sudah kita tambah angka biar kuat nah pesan yang rumit disini misalkan kita tampilin dulu biar bisa konfirmasi nah sudah kemudian berikutnya oh belum ada harus ada campurannya oke kita bikin kayak gini ya jadi ada kombinasi antara huruf besar huruf kecil kemudian angka nah nanti bisa di apa diikuti sambil juga teman-teman membuka hp-nya ataupun isinya biar lebih cepat memahami nah ini kalau sudah kita selanjutnya nah ini berhubung ada nomor telepon pastinya teman-teman harus beli beli nomor telepon terlebih dahulu ini untuk provider-nya bebas bisa telekomsel ataupun indosat atau yang lain itu bebas jadi teman-teman bisa menggunakan nomor apapun nah karena disini itu kita sudah siapkan akun untuk membuka toko langsung aja kita geser ke akunnya jadi disini kita skip dulu kita langsung aja buka ke tokopedia karena disini udah ada ya jadi langsung aja kita buka ke tokopedia halaman awalnya seperti ini teman-teman ini untuk halaman awal nah kalau sudah gitu ya bisa mendaftar mendaftar kita mendaftar dulu kemudian nanti kita lanjut ke editing video dan juga mungkin ada apa namanya edit fotonya edit foto produknya kita langsung masuk aja ke sini bagian masuk ini karena sudah ada email juga langsung langsung aja passwordnya dimasukkan oke nah ini ada verifikasi karena kita juga sudah tertau di google autenticator nanti juga caranya kami sediakan mulai dari awal ya disini karena ada ada di sini oke kita copy oh maaf ini ada apa mungkin menunggu dulu biar refresh jadi setiap 30 detik ini google autenticator mesti pasti refresh kita masukkan nama emailnya nah ini udah ada kodenya lagi yang baru bisa kita gunakan nanti kalau sudah bisa terhubung nanti diarahkan ke halaman yang beranda halaman berandanya tokopedia seperti itu kita tunggu nah pastikan juga jaringan internetnya juga cepat nah ini sudah kita sudah masuk di apa namanya di halaman tokopedia sebelumnya juga teman-teman bisa untuk mengatur pengaturannya di sebelah sini di halaman disini sudah ada banyak bisa dilihat disini ini saya besarin nah disini ada kayak nama itu disesuaikan aja namanya misalkan mau nama pengguna atau nama pembeli boleh kemudian tanggal lahir ini juga disesuaikan harusnya juga kalau bisa sama dengan yang ada di emailnya di google mailnya kemudian jenis kelamin ini juga bisa diisi untuk biar aksesnya lebih maksimal kemudian ini email kalau mau ditautkan ke emailnya masing-masing bisa ditambahkan dan juga nomor hp ini nanti konfirmasinya lewat sms nah kemudian disini di sebelahnya ada daftar alamat nah disini bisa dilihat ada beberapa alamat yang sudah saya tambahkan disini nah ini tinggal disesuaikan aja entah nanti tokonya itu alamatnya sama dengan akun buyer akun yang dibuat beli itu bisa disamakan kemudian pembayaran itu juga bisa diset disini misalkan pengennya mau bayar pakai kupay atau kartu debit atau yang lain itu bisa diset disini gitu langsung kita lanjut ke rekening bank nah ini misalkan teman-teman juga memiliki rekening bank bank apapun itu bisa langsung aja klik tambah disini itu kemudian nanti pilih nama banknya nah kalau sudah nanti misalkan BCA tinggal dimasukkan nomor rekeningnya nah ini dicek aja nanti ketika namanya sudah ter namanya nanti sama dengan yang ada di buku tabungan atau buku rekening baru nanti bisa ditambahkan dan itu langsung otomatis jadi ini gunanya nanti ketika teman-teman bisa menjual satu produk dan pengen menarik uangnya dari akun ini bisa langsung ditarik ke rekening bank yang sudah ditautkan ke akun Tokopedia kemudian ada notifikasi seperti ini ini bisa juga menyesuaikan nanti ketika teman-teman mau menyesuaikan biar tidak terlalu berisik mungkin itu bisa disesuaikan kemudian keamanan ini keamanan misalkan pengen mengamankan aktivitas login itu bisa dicek disini jadi dikhawatirkan nanti ada orang-orang yang mau menyalahgunakan itu bisa dicek disini kemudian ini google autenticator ini bisa nanti ada tutorial tersendiri cuma sekarang kita lanjut aja dulu kalau ini sudah semuanya berarti sudah memiliki satu poin sudah memiliki ini kebuka lagi ketutup ketutup teman-teman sorry ini tadi kan sudah berarti siapkan nomor hp aktif berarti sudah kemudian nomor email aktif juga sudah kemudian siapkan bahan membuka toko sekarang kita menuju ke yang ini teman-teman Terima kasih telah menonton!